Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo mas bro dan mbak sis Buah manggis memiliki keunikan dari bentuk buah dan teksturnya Rasanya yang manis Dan sedikit asam banyak ditemukan di negara Asia termasuk di negeri kita Indonesia Tak hanya bisa dimakan buahnya Ternyata kulit manggis juga bisa dimanfaatkan dan diambil ekstraknya untuk dikonsumsi Tentu manfaatnya sangat banyak untuk kesehatan Menurut penelitian dan temuan ilmiah Bahan kimia dalam kulit buah manggis mengandung sifat antioksidan, antibakteri, anti jamur, serta anti tumor Yaitu dilansir dari Benefit of Mangosteen Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan Untuk mempersiapkan 1 gelas rebusan buah manggis Agar kita bisa mengkonsumsinya Caranya juga sangat mudah mas bro dan mbak sis Yang pertama harus kita siapkan adalah 2 atau 3 buah kulit manggis yang sudah kita keringkan dan sudah agak seperti keras seperti kayu ya Lalu kemudian kita cuci bersih dan kita rebus dengan menggunakan 2 gelas air Hingga tersisa menjadi 1 gelas Setelah itu tunggu hingga mendidih dan angkat Masukkan ke dalam wadah Dan setelah hangat siap untuk kita konsumsi Rebusan kulit manggis ini juga bisa Anda padukan dengan daun sirsak Ataupun dengan madu Atau dengan jahe Atau dengan kulit manis Atau dengan herbal dan rempah-rempah lainnya Kira-kira apa saja manfaat yang bisa kita dapatkan dari mengkonsumsi rebusan kulit buah manggis ini Yang pertama Mampu mengobati penyakit kardiopaskular Buah manggis mengandung antioksidan yang dikenal sebagai santon Yakni 2 jenis alpha manggis dan gamma manggis Yang membantu dalam pengobatan berbagai penyakit kardiopaskular Antioksidan yang ada dalam buah manggis Membantu menyembuhkan kerusakan sel oleh radikal bebas Yang sebagian besar bertanggung jawab untuk proses penuaan Yang berikutnya Sebagai teh yang mampu melawan flu ataupun influenza Sebab rebusan kulit manggis sangat kaya akan vitamin C Yang berikutnya Mengatasi anemia atau tekanan darah rendah Manggis meningkatkan sel darah merah dan melindungi orang dari penyakit seperti anemia Manfaat berikutnya yaitu untuk membuka sumbatan yang ada di dalam darah Atau hal ini terjadi kepada orang yang menderita sakit jantung maupun penyakit stroke Kulit manggis sangat berguna karena melindungi orang dari berbagai penyakit Umumnya yang tersumbat karena kolesterol darah Sakit dada yang parah dan atherosclerosis Manfaat yang berikutnya yaitu menormalkan tekanan darah Kulit manggis juga kaya akan mineral seperti tembaga, mangan, magnesium, dan kalium Kombinasi mineral-mineral ini membantu tubuh anda untuk melawan stroke Penyakit jantung koroner dan menormalkan tekanan darah yang tinggi Nah dengan sedemikian banyak manfaat dari rebusan teh dari kulit buah manggis Jika mas bro dan mbak sis makan buah manggis Jangan dibuang kulitnya ya Anda bisa keringkan dan dibuat menjadi teh Manfaatnya sangat banyak dan itu berguna sekali Untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari berbagai macam penyakit Bayangkan saja ada lebih dari 60 penyakit yang bisa disembuhkan Hanya dengan mengkonsumsi teh dari kulit buah manggis Tidak semuanya saya ulas di video kali ini Dan akan diulas mungkin di waktu-waktu yang akan datang Yang akan saya bagikan di video-video berikutnya Terima kasih Semoga informasi ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh